Intro Shalom Bapak Ibu Sudara terkasih dalam Tuhan Puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama lagi Untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan Dalam waktu yang cukup singkat Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini Kita percaya bahwa hidup ini adalah pilihan Ketika kita bangun pagi ini kita dihadapkan dengan pilihan Mau bersekutu dengan Tuhan dulu atau mau langsung tenggelam dalam kesibukan kita Itu balik lagi kepada pilihan Dan saya bersyukur kalau saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti konten Indah Bersamamu ini Berarti kita memilih bagian yang terbaik ketika kita memulai hari dengan bersekutu dengan Tuhan Karena Bapak Ibu Sudara tanpa campur tangan Tuhan Sepanjang hari yang kita akan lalui akan menjadi berat bagi kita Tapi ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan Mengawali hari dengan Tuhan Maka percayalah semuanya akan menjadi lebih ringan bagi kita Untuk kita boleh jalani Nah yang mana yang kita mau pilih Semua tergantung kepada pilihan kita Makanya tema kali ini saya beri judul hidup ini pilihan Nah sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai hal ini Mari kita satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu Sudara Bapak yang terbaik Dalam hidup kami Bantu kami Tuhan untuk memilih yang terbaik Dalam kehidupan ini Sebab ketika kami membuka mata kami pagi hari Sampai kami menutup mata kami malam hari Sepanjang hari kami diperhadapkan dengan pilihan Pilihan dan pilihan Dunia selalu menawarkan banyak pilihan bagi setiap kami Itu sebabnya bantu setiap kami Bapak Untuk kami boleh memilih bagian yang terbaik Supaya kami tidak salah memilih dalam hidup ini Yang mungkin akan mendatangkan penyesalan Bahkan bencana dalam kehidupan kami Itu sebabnya kami datang di hadapanmu saat ini Karena kami tahu Tuhan tanpa campur tanganmu Kami tidak bisa memutuskan sesuatu Kami tidak bisa memilih segala sesuatu dengan benar Itu sebabnya biarlah hidup kami ini Boleh menjadi pilihan yang terbaik Yang kami pilih Tuntun kami dalam renungan ini Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Lukas 10, 38-42 Bapak Ibu Sudara Ketika Yesus Judul dari perikop ini Maria Marta Ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Marta Menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara Yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedangkan Marta sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantuku Tetapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah menerima bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil dari padanya Nah bapak ibu saudara Kita ulang lagi Pernyataan Tuhan di dalam ayat yang ke-42 tadi Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah menerima Atau Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripadanya Bapak ibu saudara dalam sebuah Ini ada cerita Apa yang namanya ya Bukan kisah nyata Tetapi ini hanya sebuah ilustrasi Bapak ibu saudara Dalam sebuah acara perpisahan yang diadakan Sebagai penghormatan Kepada seorang dosen yang memasuki masa pensiun Tiba-tiba malaikat hadir di tengah para undangan Kehadiran dari malaikat ini tentu saja Mencengangkan semua orang yang hadir di situ Lalu malaikat ini bertanya Kepada dosen tua yang sebentar lagi pensiun itu Pilihlah satu Dari tiga hal Untuk bekal hidupmu selanjutnya Yang pertama Kebijaksanaan yang tak terbatas Yang kedua Keuangan yang tak terbatas Yang ketiga Kesehatan yang tak terbatas Karena pak dosen tua ini terinspirasi Pada kisah Raja Salomo Maka Sang dosen itu pun menjawab Saya memilih kebijaksanaan yang tak terbatas Terjadilah seperti permintaanmu Jawab sang malaikat Lalu malaikat itu pun Menghilang Acara pun dilanjutkan Semua orang tentu ramai membahas peristiwa Yang baru saja terjadi itu Hanya saja Sang dosen Sempat diam Dan merenung sendirian Seorang rekannya bertanya Karena kamu sekarang sudah memiliki kebijaksanaan tak terbatas Apakah ada kalimat bijak Yang ingin kamu sampaikan kepada semua yang hadir di sini Dengan lesu sang dosen tua itu menjawab Seharusnya Aku meminta kekayaan yang tak terbatas Tentu saja Bapak ibu saudara Kisah ini hanya sekedar kisah humor Dan sama sekali tidak Alkitabia Tetapi kalau kita mau jujur Di saat kita harus memilih sesuatu Maka kita juga harus siap kehilangan Sesuatu yang lainnya Ketika kita sedang berada di sebuah restoran Misalnya Dan kita memilih menu A Maka kita harus rela untuk tidak makan menu B Dan dalam perjalanan kehidupan kita Yang sedang kita jalani hari ini Ada sangat banyak pilihan yang sedang ditawarkan di depan kita Ketika kita sedang belanja Ada berbagai macam benda Produk Merk Warna Harga Dan lain-lainnya Itu juga sebabnya yang membuat Seseorang bisa pergi belanja Sampai berjam-jam Karena mereka bingung memilih Akibat ada begitu banyak pilihan yang harus dipertimbangkan Nah Bapak ibu saudara Saat Martha sibuk Ketika menyambut kedatangan Yesus Ia kehilangan kesempatan untuk mendengarkan ajarannya Sebaliknya Maria pun mengalami kehilangan Yaitu kehilangan kesempatan untuk melayani Yesus Dan bukan itu saja Ia juga harus rela menahan malu Karena disindir saudarinya di depan umum Namun Yesus justru berkata Maria memilih yang terbaik Tunggu dulu ya Bapak ibu saudara Bukan berarti Yesus berkata Martha salah loh Tidak Tetapi ia berkata Bahwa Martha belum memilih yang terbaik Sudah baik Tapi belum yang terbaik Melayani Tuhan perlu enggak perlu Dalam hidup ini Bapak ibu saudara Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan Yang bukan hanya soal baik dan buruk Tetapi juga Baik dan terbaik Kalau kita diperhadapkan dengan hal yang baik dan buruk Oh tentu sangat mudah kita untuk memutuskannya Tapi ketiga kita diperhadapkan dengan yang baik dan terbaik Dan yang buruk dan terburuk Itu yang menjadi masalah Namun dari kisah Maria dan Martha ini Kita belajar Bahwa ada rumus untuk memilih Yang terbaik Yaitu pilihlah Hal yang paling sesuai Dengan kehendaknya Dan konsekuensi Dari hal ini Mungkin akan lebih banyak Atau Lebih berat Dari pilihan yang lain Tetapi mari kita belajar Dari Maria Sebuah pilihan Dikatakan terbaik Karena nilai kegekalannya Dan mempertahankan iman Adalah sesuatu yang bernilai Kekal Itu sebabnya Jalani hidup Dengan memilih Sesuatu yang bernilai Kekal Andaikan Aku harus memilih Kasih setiamu Tuhan Lebih dari Hidupku Jalan-jalanmu Ya Tuhan Terbaik Bagiku Dari semua yang kau katakan Tiada dusta Kutemui Dari semua yang kau janjikan Tiada yang tak terpenuhi Andai Andaikan ku harus memilih Tetap hatiku padamu Tak satu pun Dapat menggantikanmu Hanya kau yang berarti Berarti bagiku Lebih dari semua yang ada Kaulah segalanya bagiku Tak inginku Berpaling darimu Selamanya Ku akan menyembahmu Tuhan Tuhan Mari sekali lagi Sama-sama katakan Kasih setiamu Kasih setiamu Tuhan Lebih dari Hidupku Jalan-jalanmu Ya Tuhan Ya Tuhan Terbaik Terbaik Bagiku Dari semua yang kau katakan Tiada dusta Kutemui Dari semua yang kau janjikan Tiada yang tak terpenuhi Andai Karena ku harus memilih Tetap hatiku padamu Tak satu pun Dapat menggantikanmu Hanya kau Yang berarti bagiku Lebih dari semua yang ada Kaulah segalanya bagiku Tak inginku Berpaling darimu Selamanya Ku akan menyembahmu Tuhan Selamanya Ku akan menyembahmu Tuhan Selamanya Ku akan menyembahmu Tuhan Hanya engkau lah Tuhan Yang kami perlu Yang kami butuh Hanya engkau lah Tuhan Segalanya Jangan pernah tukar Tuhan Dengan apapun Jangan pernah tukar Tuhan Dengan siapapun Sebab dia adalah Pilihan terbaik Dalam hidup kita Tidak ada yang lebih baik Daripada pilihan Kita akan Tuhan Itu sebabnya Jangan pernah lepaskan Tuhan Selama-lamanya Hanya menyembah Kepada dia Haleluya Haleluya Bapak yang selalu Kami andalkan Manakala kami mulai Merasa takut dan khawatir Dalam menghadapi Berbagai masalah Dan persoalan yang datang Dalam hidup kami ini Kami memilih Untuk menyerahkan Segala ketakutan Dan kekhawatiran kami Kepadamu Di dalam doa-doa kami Yang tidak pernah putus Karena kami hanya Berharap Kepadamu Bapak Kami memilih Untuk mencurahkan Isi hati kami Kepadamu Sebab kami tahu Bahwa dalam hidup kami ini Tidak akan pernah ada Seorang pun yang Mengerti kami Tidak akan pernah ada Seorang pun yang Pedulikan kami Sebagaimana Engkau Bapak Mengerti dan Mempedulikan kami Kami memilih Untuk datang Kepadamu Dalam kesesakan kami Karena hanya Engkau lah Tempat perlindungan kami Kami memilih Untuk menyatakan Segala sesuatu Kepadamu Baik itu Keinginan kami Maupun permohonan kami Dan juga Setiap ucapan syukur Yang keluar Dari dasar hati kami Kami memilih Untuk belajar Menggantikan Kekhawatiran kami Dengan doa-doa kami Kepadamu Ya Abba Dan kami menemukan Damai Sejahteramu Yang akan memelihara Hati dan pikiran kami Pada waktu Kesesakan Kami memilih Hanya Berharap Kepadamu Karena kami percaya Engkau akan Melepaskan Beban kami Tidak akan Kau tinggalkan Orang yang mencari Engkau Bahkan di saat Jarak diantara kita Tinggal satu langkah lagi Engkau menyambut kami Dengan tangan terbuka Dan hati Yang mengasihi Pada waktu Kesesakan Kami memilih Untuk menanggalkan Beban kami Dan meletakkannya Di tanganmu Yang kuat Sebab kami yakin Engkau tidak Akan pernah Perancangkan kami Penat Dan menanggung Beban sendirian Terima kasih Bapak Ketika kami Harus memilih Tetap Hati kami Kepadamu Bapak Mari semua Yang setuju Sama-sama Katakan Amin Terima kasih